Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo memastikan penanganan kasus tewasnya siswa SMP Afif Maulana di Kuranji, Padang ditangani secara transparan. Kapolri mengatakan pengawasan internal PORI sudah turun ke Polda Sumatera Barat untuk mengecek penanganan kasus tersebut. Termasuk pemeriksaan 17 anggota Satuan Sabara Polda Sumatera Barat yang diduga melakukan pelanggaran yang menyebabkan Afif meninggal dunia. Selain dari internal PORI, kasus ini juga turut diawasi oleh pengawas eksternal kepolisian seperti Kompolnas. Jenderal Bintang 4 juga memastikan kasus tersebut belum ditutup. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, menyatakan Afif tewas karena mengalami patah tulang akibat melompat dari jembatan. Jasad Afif ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, pada 9 Juni 2024 lalu. Kompolnas mengakui adanya dugaan pelanggaran prosedur oleh petugas kepolisian ketika mengamankan 18 remaja yang hendak melakukan tawuran pada Minggu 9 Juni 2024 di Nihari di Kota Padang, Sumatera Barat. Afif diduga meninggal dunia karena penganyaiian polisi yang dilakukan saat patroli pengamanan aksi tawuran. Terima kasih telah menonton!